Lembaga Pemenangan Pemilu atau LPP DPJPKB Karawang mendeklarasikan Rahmat Hidayah Jati menjadi calon Bupati Karawan. Bahwa DPJPKB sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Baratul itu dideklarasikan sebagai calon Bupati Karawang saat hendak pendaftaran bacaleg DPRD di KPUKOM pada Sabtu 13 Mei 2023. Kehadiran Rahmat meramaikan bursa calon Bupati Karawang yang digadang-gadang menjadi pesaing kuat dengan para calon lainnya. Dia juga memaparkan strategi maju sebagai calon Bupati Karawang. Dan untuk mematahkan informasi lengkapnya kita sudah tersambung dengan rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi. Silahkan informasi anda rekan Azam. Ya baik Ariska dan juga Tribuner sebahwa Ketua DPSPKB Karawang yang juga sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Jati beberapa waktu lalu pada 13 Mei 2023 atau saat hendak pelakukan pendaftaran para bacaleg di KPUK Bupati Karawang Hidayat Jati mengaku sempat ragu namun melihat karena besarnya dukungan dari para pengurus dan juga para padar daripada PKB Karawang sehingga dia mengaku siap dan harus optimis menjalani dan melakukan upaya agar dirinya bisa terus maju sebagai calon Bupati Karawang. Dalam wawancaranya bersama Tribun Bekasi.com juga yang menjelaskan bahwa strategi yang paling utama yang harus dilakukan ialah dengan fokus terlebih dahulu kepada pemilihan legislatif. Artinya semua atau tonggak utamanya berawal dari filek atau pemilihan legislatif yang mana agar tanda kutip bisa mengamankan tiket pemajunya sebagai calon Bupati Karawang yakni dengan minimal meraih 10 kursi DPRD Kabupaten Karawang sehingga dia terus melakukan dan merahkan supaya para padar dan bahkan rapat-rapat baik secara langsung di kantor maupun melalui Zoom terus dilakukan untuk menyusun atau melakukan konsolidasi agar nanti pada filek 2004 bisa meraih minimal 10 kursi yang bahwa memang dari target LPP sendiri sebenarnya ya ini 15 kursi dan dia juga menyebut dari potensi-potensi dan adanya dukungan-dukungan dari sejumlah tokoh-tokoh masyarakat perempuan maupun tokoh-tokoh yang lainnya yang beberapa waktu lalu atau 5 tahun dalam 5 kali dalam pemilu yang tidak pernah terarsir dalam mendukung PKB menyatakan dukungannya sehingga optimis bisa meraih 21 kursi namun berbalik dengan hanya minimal meraih 15 kursi Rahmat menyebut bahwa minima ya sudah memiliki tiket untuk bisa diusung sendiri menjadi calon Bukati Karawang demikian hariskan laporan baik terima kasih atas laporan Anda Rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi dan Tribun harus berikut kami tampilkan wawancara dengan Ketua DPC PKP Karawang Rahmat Hidayjati berikut liputannya untuk Anda sayangnya kita belum punya data secara objektif ya maksudnya belum saya terutama belum mendapat data yang dihasilkan oleh survei tentang posisi DPC PKP Karawang dan disambingkan dengan partai-partai lain jadi kita belum bisa menghitung kalau secara internal sih ada tapi ya internal kan berarti subjektif kita menghitung dan jelas ya kita sih membaca situasi kita kira-kira untuk bertahan di posisi DPC PKP dan sedang berusaha untuk menaikkan sesuai terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati